Polisi tak menutup kemungkinan akan memeriksa kembali artis Baim Wong dan istrinya Paula Verhoeven terkait kasus perang KDRT yang sudah ditingkatkan ke penyidikan. Hal itu dilakukan setelah penyidik Polres Metro Jakarta Selatan telah melakukan gelar perkara kasus perang kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Polsek Kebayoran Lama Jakarta Selatan. Saat dinyatakan mengenai waktu pemeriksaan Baim dan Paula, Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurma Dewi mengatakan tidak bisa memastikan karena beralasan merupakan kewenangan penyidik. Nurma mengatakan pemanggilan Baim Paula untuk diperiksa akan dilakukan apabila dibutuhkan. Nurma sebelumnya mengatakan penyidik telah meningkatkan status konten prank laporan KDRT yang dilakukan oleh Baim Paula dari tahap penyelidikan ke penyidikan. Peningkatan status kasus perang KDRT tersebut dilakukan setelah penyidik dari Polres Metro Jakarta Selatan telah memeriksa sejumlah saksi dan gelar perkara pada pekan lalu. Hasil dalam gelar perkara ditemukan unsur pidana. Konten prank itu sempat tayang di kanal Youtube Baim Paula pada minggu 2 Oktober siang. Kini video tersebut telah dihapus. Dalam video vlog tersebut Paula berpura-pura membuat laporan kasus KDRT. Ia bertugas melapor ke polisi sementara Baim duduk di dalam mobil dan memantau aktivitas istrinya melalui kamera tersembunyi di dalam tas cincin. Baim terlihat tertawa-tawa saat Paula masuk ke Polsi Kebayoran Lama. Ia juga merasa sedikit tegang. Sesampainya di dalam kantor Polsi Kebayoran Lama, Paula mengatakan ia hendak melaporkan suaminya yang telah berbuat kekerasan kepadanya. Polisi yang bertugas mulanya tak mengetahui perempuan itu Paula karena masker yang dipakai. Ia kemudian meminta Paula melepas maskernya dan mulai mengenali bahwa Paula adalah istri Baim Wong. Pak polisi itu juga bahkan sampai mengucapkan subhanallah karena mendengar Baim Wong melakukan KDRT terhadap istrinya. Tak lama kemudian, Baim yang menunggu di luar kantor Polsi Kebayoran Lama pun menemui Paula di depan ruangan pelaporan. Sam polisi langsung sadar bahwa ia tengah diprank oleh Baim dan Paula. Baim dan Paula pun tertawa-tawa sembari mengiakan bahwa mereka sedang melakukan prank dengan berpura-pura membuat laporan kasus KDRT. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!